Pertolongan Tuhan Bersama-sama memulai tahun ini dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Berbicara lah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan Biarlah kami terus-menerus bergantung penuh kepada Tuhan Dan setiap hati yang Tuhan izinkan terjadi sepanjang tahun 2020 ini Terima kasih ya Bapak Amin Dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapak di surga Amin Ya oke selamat sore Selamat sore Ada Pak Yahya, rekan-rekan staff Adik-adik mahasiswa Ya bersyukur ya Kita sudah ada di tahun 2020 Tentu teman-teman bertanya-tanya ini ngapain gue orang di depan ya Kalau mau tanya lebih jelas tanya saja sama pemimpin cabang ya Sama PC Jadi ceritanya tau-tau saya lagi duduk di ruang multimedia Terus Mirhan datang dan kemengkung Kalian berdua yang jadi pembicara untuk kata ya Terus saya pikir Waktu itu saya sudah jawab tidak Terus kemudian oh diajakan berdua Jadi harus tanya istri kan ya sudah Ya sudah gak apa-apa nanti saya tanya ya Sebenarnya ya ketika bertanya dalam lubuk hati yang paling dalam Yang saya pikirkan oh 70% istri saya gak akan mau Jadi saya dalam hati sudah berpikir Kalau dia mau, kalau saya mau Jadi karena diminta berdua maka harus berdua Jadi saya tanya Mirhan minta untuk jadi pembicara berdua Dan ya seperti yang bisa dibayangkan dia langsung menolak Tapi ya seperti yang Mirhan bilang juga Doakan dulu, coba pikirkan dulu ya Walaupun dalam hati kecil tetap yakin Bahwa pasti Insya akan mengatakan tidak Ternyata besok pagi Yang terjadi berbeda gitu ya Katanya dari saat kejuhnya Tuhan menguarkan Sudah akhirnya kami jadi disini ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara Silahkan Sudah bisa Ya Pada hari ini kami Sengaja mengambil dari sebuah masmur Masmurnya adalah masmur 126 Mari kita sama-sama membaca Bersama-sama Tapi saya akan membacakannya Masmur 126 Masmur 126 Pengharapan di tengah-tengah penderitaan Jadi siarah Ketika Tuhan memulihkan keadaan siwan Keadaan kita seperti orang-orang Binti Pada waktu itu mulut kita penuh dengan ketawa Dan lidah kita dengan sorak-sorak Pada waktu itu berkatalah orang diantara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita Maka kita harus suka cita Mulihkanlah keadaan kami ya Tuhan Seperti memulihkan batang air kering di tanah kita Orang-orang yang menabur dengan menjujurkan air mata Akan menuai dengan bersorak-sorai Orang yang berjalan maju dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Itulah akan kami bagikan pada sore hari ini Untuk memulai Firman Tuhan Perunduan Firman Tuhan pada malam hari ini Saya mau mengawalnya dengan sebuah cerita Pada hari setiap yang lalu Sangat 20 Kalau yang gak tau ya Daerah barat Tapi daerah sekitar rumput itu Pasti tau Di sini penggilis tau Kalau itu hujan Hujan berbat Yang Mungkin banyak daerah itu yang banjir Buntur dan segala macam Dan Pada detik itu Kalau bapak ibu saudara saudari Mau tau Gak tau kalau ada yang gak mau tau Kalau mau tau Detik itu saya berada di jalan Saya berada di jalan Karena pada hari itu Suami saya pulang Dari kelainan di Batam Dan tuben-tuben ini Jemput Jemput Kalau orang yang menurut saya Tau banget loh Saya itu sebenarnya penakut banget Di jalan Dan itu pertama kali Saya ditirin sendiri ke bandara Karena selama ini Memang gak pernah Kayak gitu Selalu takut Kayak gitu Dan waktu itu Berjalanjakan Kalau hujan Gak usah Tapi kalau panas Jalan Dan waktu itu Berangkat dari rumah itu Sebelah sekurang Panas Panas terik Rumahnya daerah Rumahnya dekat Mangrove Yang sana Jadi Panas Masuk ke mer Dan rumput Terusnya Ritik Dan waktu itu Saya hubungi Kapung Kayak ini Ritik Terus kata Kapung Ketika itu sudah Mendarat Oh Di bandara panas Yaudah jalan aja Dan ternyata Apa yang terjadi Menuju bandara Tuh hujan Yang lebat Selebat Lebati Dan saya basah Terus saya sudah sampai Gak bisa lihat jalan Sama sekali Dalam Berjanjian Coba berdoa Tuhan Tuhan Jangan sampai Terketah ini Nyenggol Saya pokoknya Saya berdoa Bener-bener Dan waktu itu Gak tahu Putar balik Bener-bener nyari tempat Untuk bertutup Putar balik Tapi gak kelihatan Jalan Gak gitu Entah gimana Saya bisa lihat Satu tempat Dan akhirnya Saya binggir Disitu Disitu Saya sudah hukumnya Saya gak bisa Saya gak bisa Saya mau pulang Tapi saya takut juga Aduh gak mau pulang Terus misri lagi kan Saya gak mau Kayak gitu Ya udah lah Jalan aja Mudah-mudahan Jalan Jalan Kalau Bapak itu Setelah tahu Yang Maggie Bilal kiri kan Bilal kiri Tapi dulu jual dari Masih hujan Saya mikirnya Aduh Malah sampai bandara Dan hujan Ini parkir motor Karena tempat jasuh kan Masah Kayak gitu Ya udah lah Putar balik Saya putar balik Tapi saya berjalan sampai rumah Akhirnya Berlalu ini konyol banget Akhirnya saya singgah Lagi ke Maggie Aduh Sudah capek gitu Sudah gak bisa mikir Dan yang Itu bener-bener Dalam kepala itu Cuma pengen pulang Sudah nangis Di jalan Sebenarnya Panik Sudah pengen pulang Tapi gak pengen Ngetir sendiri Kayak gitu Dan yang lucunya Sampai Maggie itu Pas akhir berkiri Panas Jadi matahari Saya udah berpikir Saya udah basah Sembuk Bener-bener basah Jadi matahari Dan kalau saya pulang Maksudnya kayak Sia-sia kan Ya udah lah Kalau gitu Saya terus aja ke Bandara Kayak gitu Nah kalau gitu Waktu itu waktu pulang Saya juga ke kampung Extreme kan cuaca itu Pada saat itu Saya merenungkan begini Jadi pada saat ingin menyerah Ternyata Tuhan Menurutnya Kondisi yang tidak terduga Yaitu Ngetahari Dan akhirnya Saya mengambil langkah Yang menurut saya itu Diluar dari kebiasaan saya Yaitu Ya udah lah Terlanjur basah Sekalian aja Kayak gitu Dan akhirnya Saya ke bandara Dan menjemput Sama saya ini Nah begitu ceritanya ya Dan cerita itu Ada ilustrasi Untuk warna hari ini ya Jadi saya juga Tidak tahu Kenapa Waktu itu Ya Sebenarnya Hanya mau Mengetek ya Seperti tadi Istri saya selalu punya Percenturan memulang Kalau seperti itu ya Tapi saya juga heran Waktu itu dia mau Dan dia Dia merasa saya Memaksa dia Tapi ya Saya sebenarnya Hanya mau test aja Tapi Ya setelah pulang Dalam diskusi kami adalah Di situ kita bisa melihat Kami bisa melihat Bahwa Ya di dalam kondisi yang Bagi istri saya Sangat suka ya Mungkin kalau Teman-teman yang lain Tidak ada masalah Pergi ke bandara Hujan-hujan Biasa aja Tapi itu sebuah langkah besar Kalau saya Saya mengakui bahwa itu Sebuah langkah besar Yang dilakukan Ya tapi Di tengah kondisi Sepertinya terjepit Tiba-tiba Tuhan Memberikan jalan keluar Yang tidak terduga Ya kurang lebih seperti ini Padahal waktu itu Saya sudah pikir Oh ya sudah saya naik taksi aja Kemekni baru Kemekni baru Lomotor pulang Tapi ternyata Dia sendiri yang memutuskan Untuk pergi ke bandara Oh puji Tuhan Ya Tapi Hari ini ketika kita merenungkan Tentang Masmur 126 Kita akan melihat Bahwa Bagaimana Allah yang hadir Dan melibatkan diri Di masa-masa Kesesakan Ya Allah yang terus-menerus hadir Allah yang terus-menerus peduli Dan Allah yang Allah yang tidak tinggal diam Yang kiranya Masmur ini Menolong kita untuk Ya melayani Tuhan Menjalani pelayanan kita Setahun ke depan Kalau kita melihat Masmur 126 ini Bagian dari Masmur Siarah Masmur Siarah itu Dari Masmur pasal 120 Sampai 134 Itu ada 15 Masmur Siarah Kalau bahasa Inggrisnya itu Kalau ESV Song of Essen Itu artinya Masmur bisa dikatakan Pendakian Atau Kenaikan Jadi Masmur ini Biasanya dipakai Oleh para pesiarah Orang-orang Yahudi Dari berbagai kota Ketika mereka mau datang Ke Yerusalem Untuk Ya Perayaan-perayaan Ibadah Yahudi ya Jadi kurang lebih Dalam satu tahun itu Ya sekitar 3 kali Orang-orang Yahudi Akan pergi ke Yerusalem Ke baik Allah Untuk Beribadah Di sana Dan di dalam perjalanan itu Masmur-masmur ini Menjadi masmur yang Mengirimi mereka Setahun lalu Saya merenungkan Semua masmur Siarah ini Dan saya banyak Mendapatkan kekuatan Dari masmur-masmur ini Sehingga akhirnya Ketika kami bergumul bersama Teks ini menjadi Teks yang bagi kami Relevant Untuk kami Bagikan Nah Sayangnya masmur 126 ini Tidak diketahui Siapa yang menulis Konteks penulisannya pun Ya tidak diketahui ya Tapi yang pasti itu Ini Memimpin bangsa Israel Ketika menuju kepada Ke Baik Allah Ke Yerusalem Dan Bukan hanya itu saja Ini juga Seperti sebuah Simbol ya Sebuah metafora Bagaimana umat Allah Dalam perjalanannya Untuk Mendekat kepada Allah Jadi di dalam Perenungan-perenungan Dari setiap masmur Siarah kita akan bisa Menemukan Satu bagian yang Sangat dalam Sebenarnya Satu relasi yang Sangat dalam Antara umat Allah Dengan Dengan Allah Dengan Allah Israel Yang mereka sembah Ya kurang lebih seperti itu Nah Kalau kita lihat Sebenarnya masmur ini Dibagi menjadi Dua bagian ya Dari ayat yang ketiga Kalau saya katakan Disitu Ini Seperti ucapan syukur Dan peringatan Akan karya ajaib Tuhan Yang menyelamatkan Umatnya Terus Kalau di ayat 4-6 Itu doa Dan pengharapan Umat Akan Pertolongan Tuhan Di masa Yang sukar Ya memang Tidak Diketahui penulisnya Dan tidak Diketahui konteksnya Sehingga Ketika saya coba Cari-cari Informasi lebih jauh Saya menemukan Setidaknya Ada dua kemungkinan Yang Besar Kira-kira Masmur ini ditulis Pada saat kondisi apa Gitu ya Ada dua kemungkinan ini Yang pertama mungkin Itu ditulis di Masa Ketika Yehuda Dibebaskan dari Kepungan Pasukan Asyur Waktu itu Di bawah Pimpinan Sanheri Ini Waktu itu Kondisinya sangat ekstrim ya Jadi Kejadian Kejadian ini Di Gua Tawari Pasal 32 ini Terjadi Setelah Kerajaan Israel Utara Israel Utara Jatuh Di bawah Pemerintahan Ya di bawah penjajahan Dalam menurut penjajahan Asyur Seperti itu Dan Beberapa waktu kemudian Sanheri dan Tentaranya itu Menghubung kerajaan Yehuda Yehuda Dan Bukan Bukan sekedar Menukung Bahkan sampai Menutup mata air Yang mengalir Ke Yehuda Itu artinya Kondisi yang Pasti terjadi Dengan tindakan itu Adalah Pasti Bisa terjadi Kelaparan Bisa terjadi Kondisi yang Sangat sukar Dan Dengan Kedahsyatan Tentara Asyur Dimana Waktu itu Menjadi salah satu Negara Adidaya ya Dalam tanah Negara Adidaya Pasti Hanya Tinggal Menunggu waktu Yehuda Akan jatuh Jadi itu Kondisi yang terjadi Namun Yang terjadi Justru adalah Pertolongan Tuhan Datang dengan cara Yang sangat ajaib Pertolongan Tuhan Datang dengan cara Yang sangat ajaib Menurut catatan Alkitab Kalau kita baca Yesaya Pasal 37 Ayat 36 Akan kelihatan Di sana Bagaimana Malaikat Tuhan Datang Malaikat Tuhan Membunuh 185 ribu Pasukan Asyur Jadi Benar-benar Pertolongan Yang Pertolongan Tuhan Yang tidak pernah Disangka sebelumnya Di titik Dimana Hampir Pasti Yehuda Akan jatuh Hanya tinggal Tunggu waktu Saja Bangsa itu Akan Jatuh Gitu Namun Tuhan Menolong dengan Cara yang sangat Ajaib Membalik kondisi Seperti yang Tidak pernah Dibayangkan Saya coba Cari-cari Informasi Ternyata Itu juga ada Dalam catatan Penulis sejarah Babel Yang terkenal Mereka mencatat Bahwa Ada Wabah Wabah Pes Yang merebak Di perkemahan Tentara Asyur Terus Kalau menurut Herodotus Itu sejarawan Yunani Berkata bahwa Ada tikus-tikus ladang Yang datang Menghigiti Kulit-kulit penutup Perlengkapan Senjata Asyur Sehingga rusak Dan akhirnya juga Menyebabkan Wabah itu Tapi Entah Apapun yang terjadi Mau tikus Atau memang mereka Tuhan datang secara langsung Tapi Di sini Yang terlihat adalah Tuhan menolok Dengan cara yang Tidak Sama sekali Tidak diduga Ketika Kalau dalam kondisi Kalau Saya bayangkan Ketika saya ada dalam kondisi Seperti itu Pasti yang ada dalam pikiran adalah Ya tinggal tunggu waktu aja Mereka datang Menyebut Itu ya Jadi Tuhan menyelamatkan Dengan cara yang Ajaik Nah Tapi Ada juga yang mengkaitkan Masmur ini dengan Kembalinya Bangsa Israel Keluar dari Pembuangan Itu ya Itu pada Kalau kita melihat Dalam kitab Esra Pasal 1 Keluarnya bangsa Israel Dari Pembuangan itu Satu hal juga yang Tidak disangka-sangka ya Esra Pasal 1 Ayat 1 Coba Kita baca Kita lihat Kitab Esra Pasal 1 Pada tahun pertama Saman Kores Raja Negeri Persia Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu Untuk mengenapkan firman Yang diucapkan oleh Yerenia Misalnya disiarkan Di seluruh kerajaan Kores Secara lisan Dan tulisan pengumuman ini Beginilah Perintah Kores Raja Persia Segala kerajaan di bumi Telah dikabunyakan Kepadaku Oleh Tuhan Alas Mesta Langit Dia menugaskan aku Untuk mendirikan rumah Baginya di Yerusalem Yang terletapi Yehuda Jadi di dalam Kedaulatan Tuhan Dalam kisah ini Tiba-tiba Tuhan bisa menggerakkan Seorang raja kafir Untuk Mendirikan Rumah Tuhan Di Yerusalem Jadi Mendirikan rumah Alah dari Kejajahan mereka Memindirikan rumah Tuhan Rumah Untuk menyembah Alah dari Jajahan Kerajaan itu Jadi itu satu hal yang Melampaui akal Seorang raja kafir Raja Persia kafir Justru Tiba-tiba Mengumumkan Kalau Di sana kita harus Membangun Rumah Tuhan Dan Meminta Umat Orang Yahudi Untuk pulang ke Yerusalem Agar bisa Membangun Rumah Allah Dan Bukan itu saja Kalau kita lihat lagi Serah pasal Satu ayat 4 Bisa lihat Sekitar Satu ayat 4 Dan 6 Bukan hanya disuruh Membangun Tapi Diminta supaya Orang Yahudi yang tinggal Disokong kebutuhannya Oleh Masyarakat Yang orang bangsa-bangsa Di sekitar mereka Jadi Ini sekali lagi Pertolongan Tuhan Yang ajaib Pertolongan Tuhan Yang betul-betul Di luar Akal manusia Dan Saya yakin Dalam kisah-kisah Tadi Itu Tidak terbayangkan Bahwa Tuhan Akan menolong Dengan Cara seperti itu Ya Jadi Kalau kita lihat Entah manapun Kisah yang Dipakai Kisah yang menjadi Konteks dari Masmur 126 ini Tapi kalau kita lihat Di ayat-ayat tadi Kalau kita lihat Masmur 126 Ayat yang Pertama berkata Ketika Tuhan memulihkan Keadaan Sion Keadaan kita Seperti Orang-orang yang Bermimpi Artinya itu Sebuah keadaan yang Tidak terbayangkan Ya itu ya To be true lah Mimpi apa Tuhan bisa menolong Dengan cara Seperti itu Betul-betul Tidak pernah Dibayangkan Sebelumnya Bahwa Itulah cara Tuhan Menolong Umannya Itu ya Keadaan kita Seperti Orang yang Bermimpi Apa dampaknya Kemudian Kita bisa lihat Di ayat yang kedua Akhirnya Membawa Kepada Suka cita Membawa Kepada Suka cita Yang besar Karena Allah Berkarya Karena Allah Menyatakan Karyanya Kepada umatnya Allah Hadir Menolong Umatnya Dan Kalau di ayat yang ketiga Kita bisa melihat Bahwa Pertolongan Tuhan itu Memimpin Kepada pengakuan Akan karya Dan kebesaran alam Ayat tiga berkata Tuhan telah melakukan Perkara besar kepada kita Maka kita Bersuka cita Kalau di Ayat yang kedua Bagian B Tuhan Pada waktu itu Berkatalah orang-orang Di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan Perkara besar Kepada orang-orang ini Jadi Pertolongan Tuhan itu Membawa Kepada dua hal ini Yang pertama Bangsa-bangsa yang lain Mengagungkan Tuhan Karena pertolongan Tuhan Itu yang terjadi Ketika kita Melihat dalam kisah Misi ya nanti Kalau Bapak ibu saudara-saudara Membaca dua tawarif Pasal 32 Nanti di bagian Akhir-akhir itu Mengatakan bahwa Ya bangsa-bangsa Mengagumi Pekerjaan alam Atas Penyelamatan Tuhan Atas orang Yahudi Demikian juga Kalau kita tadi lihat Dalam kitab Esra Bagaimana Kemudian Tuhan Justru Memakai bangsa-bangsa lain Untuk memberikan Berkat kepada Orang-orang Yahudi Yang tetap tinggal Di Negara Persia Waktu itu Jadi Dalam tiga hal ini Inilah yang Paling penting Inilah pesan Yang bagi saya Sangat luar biasa Bahwa Allah yang besar itu Ketika Sudah waktunya Dia sanggup Melakukan hal yang Sama sekali Tidak Kita bayangkan sebelumnya Dan itu Memimpin kita Mengakuan Bahwa dia adalah Allah yang Dasyat Bukan hanya kita Tapi juga Bangsa-bangsa Lain Di sekitar kita Oke Jadi Apa aplikasi Yang bisa kita lihat Dalam Dari konteks Perjanjian lama itu Dalam kondisi kita Pada saat ini Tadi Bapak-Ibu Saudara-saudari Sudah membaca Teks Di ayat 1 Ketika Tuhan Memulihkan keadaan Sion Keadaan kita Seperti orang-orang Yang bermimpi Pada saat membaca ini Saya teringat Di bagian Perjanjian baru Dari Salah satu bagian Dari Hotbah di Bukit Yaitu di Matius 5 Ayat 4 Berbahagialah Orang yang berduka cipta Karena mereka akan dihibur Bagian ini Sejajar Jadi Matius 5 Ayat 4 ini Sejajar Dengan lukas 6 Ayat 21B Berbahagialah Hai kamu yang sekarang ini Menangis Karena kamu akan tertawa Lalu apapun hiburannya Penghiburan yang Allah Lakukan dalam kehidupan Orang percaya saat ini Adalah melalui Kering keselamatan Allah Bagi umat manusia Yang dalam tawanan dosa Sebuah cara yang Tidak diduga Tidak dibayangkan sebelumnya Pengulihan Keselamatan Pembebasan yang datang Dari Tuhan Kepada manusia Yang terpungkung Dalam dosa Mengalami pembebasan Penyelamatan Dari lumpur dosa Dan mengalami sukacita Dari pengorbanan Yesus Kristus Di kayu saling Sangat berbeda Dengan konsep dunia Dimana menganggap Dukacita adalah Ya dukacita Bukanlah Suatu kebahagiaan Namun firman Tuhan Yang tadi saya bagikan Yaitu Matus 5 ayat 4 Berbicara Bahwa Berbahagialah Mereka yang berdukacita Maka ada hubungannya Dengan Bagaimana orang yang Berdukacita itu Berbahagia Maka Ada hubungannya Dengan Penghiburan Dan dari mana Datangnya penghiburan itu Karena kita Mengalami keselamatan Lukas 2 ayat 25 Menyatakan Penghiburan Bagi bangsa Israel Pada kenyataannya Berarti Keselamatan Dari Mesias Bagi bangsa Israel Yang dinantikan itu Dalam 2 Korintus 1 ayat 6 Penghiburan Dan keselamatan Disebutkan Bersama-sama Dan juga Dalam 2 Thessalonica 2 Thessalonica 2 ayat 16 Keselamatan Digambarkan Sebagai Penghiburan Abadi Maka sebagai Jemaah Tuhan Saat ini Mari kita Melihat bagian Firman Tuhan Tentang Penghiburan ini Sebagai Penghiburan Akan keselamatan Kekal Yang diberikan Allah Allah akan Menghibur kita Dengan keselamatan Yang daripadanya Bagaimana kita diselamatkan Hanya lewat Kuasa Allah Yang mengubah kita Dan membuat kita Menjadi manusia baru Yang percaya kepadanya Secara pribadi Bagaimana saya bisa Lahir baru Tahun 2005 Saya pindah Dari Kupang Asal saya dari Kupang Saya pindah Ke Surabaya Waktu itu Saya mendapat B.S. Swap Jadi Kawasan Timur Indonesia Saya mendapat B.S. Swap Dan Saya berkuliah di Petra Gratis Sama sekali orang tua Saya tidak membayar Special phone Kayak gitu Dan tidak Pernah saya duga Bahwa kepindahan saya Dari Kupang Ke Surabaya itu Adalah momen Dimana Tuhan Mengizinkan saya Mengenal dia Secara pribadi Jadi saya Bisa menyatakan Bahwa momen Saya benar-benar Mengenal Tuhan Secara pribadi Pada bulan Februari Tahun 2006 Tahun 2005 Dan semenjak saat itu Saya mulai untuk Mengenal Apa sih Maknanya orang Kristen Orang Kristen itu Seperti apa Orang Kristen ya Mengikuti Kristus Saya baru Tahu Oh ternyata Orang Kristen Penting untuk Baca Alkitab Dulu itu berpikir Aduh Alkitab itu Buku yang sangat-sangat Membosankan Buku yang tidak ada gambar Tulisan kecil-kecil Dan bahasanya Susah-susah Kayak gitu Tapi pada saat Mengalami Momen Dijelaskan Dan ditantang Mau gak kamu percaya Dan disitu Membuat saya Ya itulah Mengalami Momen Menerima dia Menerima Yesus Kristus Sebagai satunya Tuhan Dan jurus sama Dalam jurnal saya Itu sudah 2006 Berarti sekarang Sudah 2020 ya Sudah 14 tahun Sudah 14 tahun Yang lalu Seperti itu Aplikasi untuk Ayat yang kedua Yang mau saya bagikan Pada waktu itu Mulut kita penuh Dengan tertawa Dan lidah kita Dengan sorak-sorai Pada waktu itu Berkatalah orang Di antara bangsa-bangsa Tuhan telah melakukan Perkara yang besar Kepada orang-orang ini Apapun persoalan yang Kita semua hadapi Kita semua pastilah Punya persoalan Allah yang sama Sanggup untuk Menolong dengan Cara-cara yang Tidak terduga Dan pernah dipikirkan Adik ATB saya Ada yang masih Mabah Jadi baru Bukan Mabah Baru Mungkin Masuk 2019 Ada Ada yang masuk 2018 Ada Bahkan ada yang sudah Umur itu sudah benar-benar Mepet dan Pengen segera nikah Kayak gitu Jadi Banyak mendengar Kayak gitu Kesulitan-kesulitan Yang mereka hadapi Kesulitan bagi yang Mereka berjuang Untuk menaikkan IP Atau Mungkin yang masih sekolah Menaikkan nilai Kesulitan mungkin yang Udah mau lulus Atau Sudah lulus Tapi Belum dapat pekerjaan Jadi kesulitan mencari pekerjaan Kesulitan mungkin mencari pasangan hidup yang sepadan Itu pergumulan banyak orang Seperti itu Bagi fresh graduate Sudah dapat kerja nih Eh ternyata Oh gajinya kok Mepet ya Padahal pengen nabung Karena pengen nikah Terus rumah di Surabaya makin mahal Itu juga Merasa sulit Kalau sudah menikah Kesulitan Ada masalah Bertengkar Dalam rumah tangga Kalau sudah menikah pun Kalau gak ada masalah Mungkin bergumul Tentang kehadiran Anak Atau kalau misalnya Anaknya udah agak besar Umur sekolah Ah kesulitan ini harus Simpan uang Karena anaknya sekolah TK Sekarang TK Terus ada lagi yang Kesulitan karena orang tua Sudah bergumul dengan sakit penyakit Belum lagi Itu masih kesulitan diri sendiri Belum lagi dalam pelayanan Pelayanan baik staff Komponen siswa Mahasiswa alumni Pastinya menghadapi begitu Banyak kesulitan Terutama Jika bagi saya Seorang staff Yang fokus di pelayanan mahasiswa Dan fokus Staff lapangan Bergumul sekali Jika Pelayanan itu Tidak terlihat buahnya Walaupun sudah Mengusahakan Begitu rupa Sudah dikunjungi Sudah didoakan Sudah Chat Selamat pagi Happy Sunday Atau segala macam Kok rasa-rasanya Anak-anak ini kok Malah Di blog mungkin Atau di Alfa segala macam Rasanya kok Kok gak ada buah-buahnya Di pelayanan gitu ya Jadi begitu banyak Pergumulan Dan akan kesulitan Yang dihadapi Namun pada saat Berdasarkan masmur ini Pada saat Allah Memberikan pertolongan Maka pertolongan itu Akan membuat kita Menutahwa dan Sorak-sorak Pertolongannya Tidak pernah Terpikirkan dan Terbayangkan sebelumnya Kami Menghadapi Sebuah bergumulan Yang membuat kami Itu sangat-sangat Speechless Jadi tahun lalu Kami memang Sedang Mengusahakan Untuk sekolah Dan waktu Apply ke satu sekolah Bulan April Kami apply Dan akhir April Kami dinyatakan Ditolak Di sekolah itu Bulan April 2019 Dinyatakan Ditolak Ternyata Tujuh bulan kemudian Yaitu tanggal 4 November Saya Di email Dari sekolah yang sama Dan emailnya gini Halo Isana Ini Saya membahasakan ya Halo Isana Kita Waktu itu sempat Korespondensi ya Dan Kalian Saya dan Yang kaku Dinyatakan Ditolak Tidak diterima Sekarang ternyata Ada sumber dana Yang lain Apakah kalian Masih mau Sekolah disini Menurut kalian Itu pertanyaan Yang Kami mau ketawa Mau kaget Bingung juga Pertanyaannya adalah Apakah kalian Masih mau sekolah Disini Dan pasti Kami menjawab Ya Waktu detik Kami menerima email Itu rasanya Benar-benar Bingung Kok bisa sih Terus Apa maksud Tuhan Selama tujuh bulan Tujuh bulan Menangki April Sampai November Dan Secara dipikir-pikir Gak tau Kalau teman-teman Yang sering berjuang Untuk beasiswa Tapi Sudah pernah Dinyatakan Ditolak Dan kami Tidak pernah Menghubungi Sekolah itu Sama sekali Ternyata Sekolah itu Menghubungi kami lagi Dan menyatakan Menanyakan Kalian masih Mau gak Sekolah disini Kayak gitu Jadi Itu Kesaksian Yang membuat Kami Karena banyak orang Sudah tahu Kami mau sekolah Kayak gitu Pada saat orang Jadi sekolahnya Dimana Sekolah dimana Mau gak Mau cerita Dan disitu orang Banyak orang Kok bisa Kok bisa Kayak gitu Dan akhirnya Nama Tuhan Diperkenalkan Bukan karena Kami pintar Saya juga Sangat Tidak pintar Saya secara Pertanyaan tahu Bahwa saya Tipe yang Lambat banget Untuk belajar Itu lambat Tapi entah Kenapa Bagian ini Tuhan Mengizinkan Sehingga Bisa menceritakan Kepada adik-adik KTB Pada saat menceritakan Kepada adik-adik KTB Yang jauh Terutama Ada satu adik KTB Saya ngomong begini Ya ampun kak Makasih ya Udah cerita Karena akhirnya Saya itu Bisa memiliki Pengharapan lagi Karena Dia sudah lama Menjadi honor Tidak Belum lulus PNS Dan Umur juga Mempet Jadi Bener-bener Pergumulannya itu Ya khas-has Orang-orang yang Bener-bener Sudah di ujung Tanduk Begitu Tapi pada saat Membagikan cerita-cerita Seperti ini Ya Tuhan itu Nyata Tuhan itu ada Dan Tuhan itu Mendengar doa Entah kapan Jawabannya Tapi Seperti di masmur ini Pada saat Dia memulihkan Keadaan Kondisi kita Penuh dengan Tertawa Dan tidak kita Dengan selama-selama Bagian ketiga Tuhan telah Dua kali ya Tuhan telah Melakukan Perkara besar Kepada orang-orang ini Di ayat 2B Dan ayat 3 Tuhan telah melakukan Perkara besar Kepada kita Maka kita Bersuka cita Tuhan melakukan Perkara besar Dalam hidup Setiap orang Yang percaya Secara pribadi Menerima dia Sebagai satu-satunya Tuhan Berjuang meninggalkan Dosa Dan disiplin rohani Lainnya Itu adalah Perkara yang besar Pada saat Mendengarkan Kesaksian-kesaksian Orang-orang Yang mana Dari manusia Lamanya itu Sangat mengerikan Dan Berubah Maksudnya Dalam proses Mengenal Tuhan Dan lambat laun Meninggalkan Dosa-dosa Semua itu Mendatangkan Kujian-kujian Kepada Allah Saya yakin Teman-teman Baik itu Dari komponen siswa Atau mahasiswa Yang Memang memiliki Adik KTB Sangat paham ya Terutama KKTB Sangat paham Pada saat Adik KTB Berjuang Untuk dosa Tertentu Dan pada saat Dia mulai Untuk meninggalkan Perlahan-lahan Itu suka citanya Luar biasa Dan itu Mendatangkan Kemuliaan Allah Tadi saya sempat cerita Tentang Bagaimana saya bisa Percaya kepada Kristus Momen saya Pindah ke Surabaya Saya tidak pernah Membayangkan Saya akan menjadi Seorang yang Benar-benar Ikut Tuhan Dan Waktu mulai di Petra Hingga saya tidak pernah Membayangkan Saya akan menjadi Seorang staff Itu sangat-sangat Tidak pernah terbayangkan Bahkan dulu Waktu kakak saya Kakak kandung saya Itu staff juga Dia beda Dua tahun dari saya Covid menjadi staff Saya orang yang Mencibir Dan memarahinya Sangat Jelas banget Karena menurut saya Dia tidak menjadi Teladan bagi saya Dan adik-adik saya Saya benar-benar Marah sama dia Kayak gitu Dan ternyata Setelah lulus dari Petra Dan bekerja Terlebih dahulu Tuhan melisahkan Saya Jadi saya bekerja Dua tahun Setelah lulus Tuhan menggilisahkan saya Bahwa ini bukan tempat Ini bukan tempat Ini bukan tempat Jadi Saya melihat Perubahan hidup saya Yang dulu sangat-sangat nakal SMA itu saya benar-benar nakal Membrontak Segala macam Dan kalau teman-teman SMA saya Tahu sekarang Saya ingin menjadi seorang Pelayan Tuhan Penuh waktu Mereka tuh kayak Kok bisa sih Kamu kayak gini Kok bisa Mempertanyakan Dan akhirnya itu Jadi tempat Untuk saya bisa menceritakan Bahwa Yaitu perubahan itu Tidak instan Tapi karena Tuhan Seperti ini Ya Ya jadi kita sudah Melihat bagian yang pertama Bagaimana Allah Menyatakan karya Dengan cara yang tak terduga Dan bagaimana Kalau kita melihat Dalam kehidupan kita sekarang Itu sangat relevan Allah yang sama Yang dulu menyelamatkan Orang Yahuda Orang Yahudi Allah yang sama juga Dengan cara yang sangat Ajaib Menyelamatkan kita Orang berdosa Dengan cara yang Sangat tidak mungkin Kita sangka Diluat dari hikmat manusia Bahwa Allah Justru menjadi manusia Untuk mati Menelus dosa kita Ya Bagian yang kedua Yang kita akan lihat bersama Adalah Dari ayat 4 sampai 6 Ya saya kasih Juno disitu doa Bagian ini Adalah doa Dan pengharapan umat Akan pertolongan Tuhan Di masa yang sukar Kalau kita melihat Ayat 4 Saya mulai dari ayat 4 Istri dikatakan Pulihkanlah keadaan kami Ya Tuhan Seperti mengulihkan Batang air kering Di tanah neger Ya kalau di ESP Batang air kering itu Light streams in the neger Atau ya I feature again our captivity Jadi dari Ya dari tawanan Mengembalikan dari tawanan Terkait dengan Konteks ayat ini Yang bisa kita Kaitkan dengan bagian sebelumnya Tapi Kalau kita melihat Kondisi di ayat 4 ini Walaupun Tuhan Sudah melakukan Karya yang ajaib Ya Dari ayat 1 sampai 3 Kita melihat betapa Dasyatnya Apa yang Tuhan lakukan Tapi Ayat temat ini Kayak menjadi Sebuah Kondisi yang Bertalik Ya Kondisi yang bertalik Karena Sepertinya di dalam kondisi ini Pemasmur Sedang di dalam kondisi yang Sangat tidak nyaman Sangat tidak Enak gitu ya Dikatakan disitu Pulihkanlah kami Ya Seperti memulihkan Batang air kering Di tanah neger Nanti kita akan lihat Apa maksudnya itu Tapi Ada 2 kemungkinan yang terjadi disini Yang pertama Pemulihan yang pertama Memang sudah dimulai Tapi belum selesai Pemulihan yang pertama Bisa jadi Kalau ini memang Kisah tentang Kembalinya bangsa Israel Dari pembuangan Maka Esra 1 itu baru Kepulangan yang pertama Masih ada Fase-fase berikut Sampai akhirnya Mereka semua bisa pulang Gitu ya Nah Atau bisa jadi Ini Masmur ini Memang sengaja dimulai Dari 3 ayat pertama Untuk mengingat kembali Apa yang sudah Tuhan lakukan Di masa yang lalu Sekaligus itu Jadi pengantar Untuk doa Pemaskur Untuk masa yang memang Sekarang sedang terjadi Masa sukar Yang sekarang Sedang terjadi Kenapa dikatakan Masa sukar Kalau kita melihat Disitu Tanah neger Tanah neger Itu bagian dari Wilayah Suku Yehuda Daerah selatan Daerah selatan Makanya tadi NIT mengatakan Selatan Itu daerah yang Kering Padang burun Gini ya Padang burun Gersang Di hampir sepanjang Musim kemarau Itu tanah neger Nah Namun ketika Musim itu berganti Sura hujan itu Bisa mengubahnya Menjadi Sangat drastis Ini kurang terlihat Tapi ini gambar air Sebenarnya Yang di bawah Ini gambar air Gitu Jadi Sungai-sungai Sungai-sungai akan Sungai-sungai Kering Terisi dengan cepat Sangat cepat Aliran-aliran air Membanjir Bahkan meluap Ke berbagai Cabang-cabang Dari sungai itu Dan Bisa kelihatan Seperti Tanah yang Baik Jadi awalnya Begitu kering Korotan Tapi kalau musim hujan Datang Kondisi itu bisa Berbalik dengan Sangat dahsyat Yang kelihatan Di atas kering Nanti ketika air itu Sudah datang Bisa kelihatan Sangat indah Seperti 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 daerah yang memang baik Yang dipenuhi dengan air Seperti itu Nah Di dalam bagian ini Kalau kita lihat Ayat 4 ketika Pemaskur mengatakan Bahwa seperti Memulihkan batang air Batang air kering Di tanah neger Itu Di titik ini Pemaskur sedang Pertama meminta Sebuah kondisian Bisa dikatakan Kondisian ekstrim Kondisi dimana Sepertinya di titik ini Tidak mungkin Ada pertolongan lain Tidak mungkin Ada pertolongan lain Selain Pertolongan Daripada Tuhan Atau dia sedang Meminta Sebuah kondisi Dimana Kondisi ini Sangat buruk Dan Tuhan bisa Membuat kondisi Yang sangat buruk Itu menjadi Kondisi yang Sangat indah Jadi ini Sebuah doa Yang Lahir dari Bagi saya Lahir dari Sebuah pergumulan Yang sangat tidak mudah Waktu itu Dari kalimat Ini kalimat Meminta Mengubah Seperti Aliran air Di tanah neger Jadi meminta Pertolongan Tuhan Karena kondisi yang terjebit Dan memang Pertolongannya hanya mungkin Dari Tuhan Seperti itu Di bagian ini Saya jadi Kalau melihat kehidupan saya Saya jadi melihat ketika Awal-awal jadi staff Tahun pertama Jadi staff Ya seperti Biasa masuk dengan Rasanya Kalau staff-staff tahu Perasaannya Ketika masuk Penuh dengan semangat Penuh dengan rasa Wah saya sudah meninggalkan Segala sesuatu Meninggalkan segala sesuatu Untuk mengikuti Yesus Yang dalam otak Saya harus mencangkal Jiwa-jiwa Saya harus Bersemangat Melakukan penginjilan Dan seterusnya Tapi Sebenarnya Di masa-masa itu Yang terjadi Dalam perjalanan Rohani saya Justru sesuatu Yang terbalik Ada masa Dimana Kondisi Pelayanan Waktu itu Kemudian terbalik 180 derajat Saya yang Alumni Petra Terus Malah Di titik itu Saya bahkan Petra kemudian Tidak lagi Di dalam Pelayanan perkampas Waktu itu Dan saya Akhirnya Bahkan tidak bisa Melayani di kampus Saya sendiri Jadi itu Yang saya rasakan Waktu itu Seperti sebuah Kondisi Kehilangan Identitas Kalian Terus Ngapain saya Di sini Terus Apa maksud Tuhan Apa maksud Tuhan Dengan menempatkan Saya di sini Kalau Akhirnya Seperti itu Dan saya Bahkan tidak bisa Membayangkan Nanti ke depannya Akan seperti apa Itu betul-betul Sebuah kondisi Yang bagi saya Gelap Untuk melihat Kedepan Yang paling Masuk akal Dalam pikiran saya Adalah Ya Selesaikan komitmen Terus selesai Itu hal yang Paling masuk akal Tapi Satu hal yang Saya syukuri adalah Ternyata Dalam kondisi Yang sepertinya Tidak ada pengharapan Tuhan justru Apa ya Tuhan justru Membuat situasi Yang buruk itu Menjadi situasi Yang baik Jadi ketika Akhirnya saya bisa Bertahan Saat ini Itu 2011 21 tahun Jadi setahun Sekarang 2020 Di titik awal Justru mengalami Dalam tanda putih Kegelapan itu Tapi pada akhirnya Bisa bertahan Di detik ini Dan bisa melihat Bagaimana Tuhan Membuat semuanya Itu jadi indah Bagaimana Akhirnya melalui Proses itu Saya belajar Untuk melihat Apa maksud Tuhan selanjutnya Kira-kira Ya mungkin Tuhan memang Mengizinkan Itu terjadi Supaya Mata saya Melihat Bahwa ladang Bukan hanya Di kampus saya saja Ada begitu banyak tempat Dimana Tuhan Kalau memang Mau mempercayakan Kepada kita Sangat mudah Ketika Tuhan Mau membuat Situasi yang gelap Menjadi situasi Yang luar biasa Sangat mudah Dan Saya jadi Betul-betul Ketika melihat lagi Ayat ini Ayat keempat Sangat bisa Memaknai bahwa Ya Pentingnya kita Di dalam kondisi Kondisi seperti itu Datang dan memohon Kepada Tuhan Memastur Di dalam kesulitan Yang dihadapi Dia mengingat ya Jadi kalau kita lihat Kembali Dia dimulai dengan Dia mengingat Pertolongan Tuhan Di masa yang lalu Pertolongan Tuhan Yang sangat dasyat Yang sudah terjadi Di masa yang lalu Betapa pertolongan itu Mendatangkan sukacita Dan dengan ingatan itu Bahwa Tuhan Pernah membalikan Kondisi yang ekstrim Kondisi yang tanpa pengharapan Menjadi kondisi yang penuh pengharapan Dia memandang Kesulitan-kesulitannya Saat ini Dengan perspektif yang berbeda Memandang kesulitan-kesulitannya Saat ini apapun itu Dalam pelayanan Ataupun dalam hidup Kita masing-masing Melihat itu Dengan sebuah Kesadaran bahwa Tuhan punya kesanggupan Kalau Tuhan mau balik Gampang Kalau Tuhan mau memubah Kondisi Sangat mudah Dan Itu yang membuat Pemaskur datang Dan berdoa Itu yang meneguhkan Pemaskur untuk Akhirnya Tetap bertahan Kita masuk ke ayat 5 dan 6 Ayat 5 dan 6 Saya bacakan sekali lagi Orang-orang yang menabur Dengan menjujurkan air mata Akan menuai dengan sorak-sorai Orang-orang yang berjalan maju Dengan menangis Sambil menabur benih Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkas-berkasnya Kalau kita mau melihat Lebih dalam Seakan-akan mirip ya Dua frasa Di ayat 5 Menabur dengan menjujurkan air mata Lalu ayat 6 Berjalan maju Menangis Sambil menabur benih Dan hasilnya Lumayan mirip juga Di ayat 5 Menuai dengan bersorak-sorai Dan ayat 6 Pasti pulang dengan sorak-sorai Sambil membawa berkasnya Kedua ayat ini Mungkin kelihatannya seperti sama Namun mari kita melihat Lebih dalam Jika kita melihat Lebih dalam Ayat 5 Orang-orang Subjeknya itu adalah Orang-orang Kalau versi bahasa Inggrisnya Those who saw Jadi mereka yang Menabur Orang-orang Sementara di ayat 6 Subjeknya itu tunggal Orang Atau bahasa Inggrisnya He who goes Jadi kedua subjek tersebut Sama-sama memperlihatkan Bahwa mereka akan mendapat Hasil panen Namun Pemasku menunjukkan Adanya perbedaan Kualitas hasil panen Keduanya Hasilnya Kalau ayat 5 Dikatakan Akan menuai dengan bersorak-sorai Memperlihatkan bahwa Tindakan menuai Masih terus berlangsung Artinya Hasil panennya Masih diusahakan Dan bersifat Belum pasti Sementara Di ayat 6 Cukup berbeda Dikatakan Pasti pulang dengan Sorak-sorai Sambil membawa Berkas-berkasnya Cukup kaget Waktu melihat ini Dan Kalau versi bahasa Inggris ESV Sama-sama Shall Tapi kalau mau Agak beda itu N NET Agak Ya New English Translation Kalau ada yang melihat Perbedaannya apa? Perbedaan ini Karena tindakan Orang yang menabur tersebut Ayat 6 menjelaskan Lebih detail Bahwa Orang tersebut Pergi keluar Berjalan maju Memikul benih Sambil menangis Pulang ke rumahnya Membawa berkas Gandungnya Pelajaran penting disini Tentu Tuhan akan memberikan Hasil kepada orang-orang Yang percaya kepadanya Itu pasti Tuhan akan memberikan Hasil kepada orang-orang Yang percaya kepadanya Sesuai dengan janjinya Namun Di bagian ini Tuhan memberikan hasil yang pasti Kepada orang yang Benar-benar mengusahakan Hal-hal yang seharusnya Dikerjakan Sambil menanti Pemenuhan janji Tuhan Dalam Kristus Kita sudah menikmati kejutan Karena Penembusan yang jauh Melebihi mimpi Seperti Ayat 1 katakan Namun proses setelah Mengalami karya penembusan Itu tidak mudah Pada saat kita Dipercayakan pelayanan Ada hal-hal tertentu Yang memang kita bergumul Dalam doa yang tepun Dan bahkan Sampai bercuculan air Demikian juga Dalam pelayanan Pemberitaan injil Dan penguritan Baik itu di sekolah Kampus Di dalam berbagai komponen Sangat mungkin Kita mengalami Kondisi-kondisi yang sulit Contohnya Generasi yang Tidak suka akan injil Mereka lebih senang Internetan Mungkin dalam Persebutuan Atau dalam Persebutuan pengurus Atau dalam kampus Atau di sekolah Tersebut ada konflik Bahkan mungkin ada penolakan Atau mungkin ada Krisis kader Jadi untuk Meregenerasi itu sulit Tidak ada orang Yang bisa dipercayai Namun Mereka kita belajar Dari masmur ini Untuk bertekun Terus berjalan maju Walau banyak Kesulitan mengerjakan Pemberitaan injil Dan pemberitaan Masmur 126 Ayat 5 sampai 6 Ini menjadi penegas Yang menyatakan bahwa Dengan mengingat Perbuatan Tuhan Di masa lalu Akan menolong Kita Untuk terus Memohon Pertolongannya Saat ini Dan Yakin bahwa Ia akan berintervensi Untuk kedepannya Saya sudah Saya masuk jadi staff Itu dari 2012 Jadi sekitar Juli 2020 Itu 8 tahun Pada saat mulai staff Waktu itu Milhan belum PC Saya ingin betul Kata-katanya dia Dia bilang Kalau staff baru ada Harusnya Kampus itu ada Ada kampus baru yang dirintis Jadi itu ya Semangat Pokoknya harus ada Kampus baru yang dirintis Dan waktu itu Saya benar-benar bingung Ini mau kampus mana Kayak gitu Karena seluruhnya Saya kerja Saya Tidak terlalu berurusan Dengan Pemka Kota Karena 2 tahun kerja itu Dan Saya benar-benar cari Oh ternyata WM itu Waktu itu WM yang di Noyo ya Pak Kwon belum Belum mulai Belum ada KTB Ya sudah Saya sering pergi ke situ Tahun 2012 Saya pergi ke situ Nongkrongnya di kantin Di kantin kampus Berdoa Bingung Mengomong apa Dan Yang berusaha menghampiri Orang-orang yang duduk sendiri Bertanya Dan WM ini kan agak-agak Maksudnya bukan Clister Atau Beda ya Maksudnya Banyak agama di situ Kalau yang berkejap Tau lah ya Pasti muslim Dan waktu Sempat mengomong-omong Oh maaf saya Hindu Oh maaf saya ini Aduh ini gimana ya Kayak gitu Dan terus berdoa Kayak gitu Akhirnya Tuhan buka jalan Bisa mengenal Mahasiswa Bisa PI Bisa Meng-KTB Dan semenjak itu Dari sekian banyak Yang saya muridkan Ada satu orang bertahan Jadi banyak yang saya muridkan Satu orang bertahan Yang lain itu hilang Kayak los kontak Gak bisa dihubungi Mungkin blok nomor saya Dan sebagainya Kayaknya juga gak tau Karena saya hubungi terus Hubungi minta ketemu Ketemu Kayak gitu Dan akhirnya Ada info Oh ternyata Yang jurusan kesehatan Akan pindah Ke Papuon Wah Papuon Berarti kampus baru ya Kayak gitu Dari satu orang Yang saya muridkan itu Ada satu orangnya Dia memimpin tiga orang Akhirnya tiga orang ini Kebetulan Semuanya kesehatan ya Dokter Sama psikologi Sama Farmasi Semua jurusan itu Pindah ke Papuon Dan waktu itu juga Kami bisa bertemu Dengan salah seorang Dari pihak kampus Dan dia bertanya Ini dari mana Oh cerita Kami cerita Oh kami ini persekutuan Mau untuk bersekutu Di sini Kristen Oh ya gak apa-apa Bersurat aja ke rektor Karena kami Mengirim surat ke rektor Dan boleh Boleh untuk membuat Persekutuan di kampus baru Jadi Sejak 2015 awal Bisa bersekutu Di kampus itu Dari yang Akhirnya saya satu orang Dan dia memuridkan Tiga orang Saat ini Kalau melihat data KTB Per Oktober 2019 WM itu Sekitar Kalau gak salah Itu antara 15 Sampai 20 KTB Yang berjalan Sama bersyukur Karena semua itu Bermulai dari Cuma satu orang Satu orang Yang di KTB saya Yang menjangkau Anak-anak yang Lebih muda Dan Setelah saya melihat Perjalanan saya Waktu itu Yang saya bingung Benar-benar bingung Harus kemana Dan saya melihat Wah Kalau misalnya Waktu itu saya gak mau ke WM Atau mungkin Saya tetap di kantor aja Mungkin Saya tidak bisa menjangkau Anak itu Mungkin Orang-orang Di kampus itu Atau di WM Tidak bisa mendengar Berita Injil Atau mungkin Mereka tidak dimulitkan Atau mungkin Ada hal-hal lain Saya belajar bahwa Pada saat Walaupun gagal Banyak yang kabur Tapi tetap menabur 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 Dan menabur Maka Saat ini Sangat bisa dilihat Buahnya Yaitu Buah ketekunan itu Memang tidak akan pernah Mengingkari Dan sangat bersyukur Pada saat melihat Kampus yang Bukan salah saya Tapi kalau memang Tuhan memang memakai saya Untuk bisa Menjangkau adik-adik Isa Jadi Tuhan yang Akan memberikan hasil Kepada orang-orang yang Percaya kepadanya Dan Tidak cukup Hanya dengan melakukan Satu kali Dua kali Tapi Saya Sangat Bersyukur tadi ketika Lihat ayat 6 ya Ibe itu sebenarnya Muncul dari istri saya ya Jadi lihat bahwa Orang yang berjalan maju Dengan menangis Sambil menabur bunyi Pasti pulang dengan Bersorak-sorai Jadi Kalau kita lihat tadi sekilas Ini ya Kalau di bagian yang pertama Menabur dengan mencucurkan air mata Akan menuai dengan Bersorak-sorai Yang berikut Berjalan maju Menangis sambil menabur bunyi Jadi bagian ini Menangis sambil menabur bunyi Sama dengan di atas sebenarnya Tapi ada bedanya Dia menambahkan Satu kali pada sini Berjalan maju Artinya Terus menerus Artinya Ada ketepunan di sana Artinya Sudah cukup dengan Satu dua kali usaha Sudahlah Mungkin belum Mungkin kita harus Berhenti Mungkin Bukan Apa yang Tuhan Kehendaki Tidak Tapi bagian Kirman Tuhan ini Memberikan Satu kekuatan Memberikan Satu keyakinan Bahwa Ketika Melakukannya Dengan tepun Maka Buah itu Pasti Itu Jadi Saya Bagian ini Saya ingin Ini jadi bagian Yang Menolong kita Untuk melihat Tahun 2020 Bahwa Kesulitan Sangat mungkin terjadi Problem-problem Masalah-masalah Sangat mungkin terjadi Ada masalah-masalah Yang bisa memimpin kita Pada kebingungan Ini solusinya apa Bahkan Pergumulan-pergumulan Pelayanan Ataupun Pergumulan-pergumulan Pribadi Yang Bisa membuat kita Sepertinya ini Tidak mungkin Ada jalan keluar Yang baik Tidak mungkin Ada solusi Yang tepat Untuk Pergumulan ini Tapi Allah Dengan segala Hikmatnya Allah Dengan segala Kemahakuasaannya Sanggup melakukan Hal yang Jauh lebih besar Daripada yang Kita pikirkan Hal-hal yang Tidak mungkin Kita bayangkan Sehingga Betapa pentingnya Kita terus berharap Betapa pentingnya Pengharapan itu Betapa pentingnya Mempercayai bahwa Allah Yang sudah Menyelamatkan kita Allah yang Sudah melakukan Cara yang Tidak pernah Terbayangkan Oleh hikmat manusia Ketika dia Menyelamatkan kita Allah yang Sama Allah Immanuel itu Allah yang Berjalan bersama-sama Dengan kita Allah yang Sama Yang memimpin Kita Sesulit Apapun itu Tapi Allah yang Sama itu juga Akan memberikan Hasil Ketika kita Terus menerus Bertekun Di dalam Setiap layanan Yang kita Kerjakan Dalam setiap Bagian yang Kita kerjakan Jadi biarlah Ini bagian Yang terus Menunggukan kita Untuk kita Terus menerus Dengan setia Menabur Setiap komponen Siswa Mahasiswa Alumni BGC Staff Punya Pergumulan yang Berat Tahun-tahun Kedepan Kalau Pergumulan diantara Staff Pergumulan diantara BGC Salah satunya Menggumulkan Masalah Pendanaan Misalnya Seperti itu Ya Kalau mau dilihat Secara manusia Tidak mungkin Tapi Ya Tuhan Mengizinkan Kesulitan-kesulitan Terjadi Tuhan Mengizinkan Problem-problem Terjadi Yang Akhirnya Memimpin kita Kepada Pengharapan Penuh Kepada Tuhan Memimpin kita Kepada Kemauan Untuk terus Bertepun Kemauan Untuk terus Setia Dan Menantikan Kapan Tuhan Akan Hadir Kapan Tuhan Akan bisa Membalikan Situasi Dan di saat Itulah kita Akan Mengagumi Allah Di saat Itulah kita Akan Mengagungkan Perkara besar Yang sudah Dia lakukan Dan bukan Bukan hanya Untuk kita Secara Pribadi Akhirnya Perkara besar Yang Allah Lakukan Dalam kehidupan Kita Pribadi Maupun Dalam Kehidupan Pelayanan Kita Membawa Pengagungan Kepada Tuhan Oleh Bahkan Orang-orang Yang belum Mengenal Tuhan Bahkan Oleh Bangsa-bangsa Yang belum Percaya Sehingga Namanya Dimuliakan Di antara Segala Bangsa Dan Sampai Disini Firman Tuhan Pada Malam hari Ini Saya Meminta Kayak Untuk Menuntuk Dalam Tuhan